Bisa terjadi sama siapapun Karena faktornya sangat banyak Kalau misalnya di olahraga saja Tapi misalnya istirahatnya kurang Lalu ada faktor-faktor resiko yang lain Yang kita gak tahu Itu kan juga bisa memicu Menjadi serangan Dan aktivitas fisik yang terlalu berlebihan Menjadi salah satu pencetus Untuk terjadinya serangan jantung Atau kita bilangnya Biasanya serangan jantung terjadi karena ada robekan plak Paling sering terjadi karena robekan plak Di pembuluh darah koroner Itu dicetuskan kadang-kadang Aktivitas fisik yang berlebihan, olahraga yang berlebihan Emosi Kadang-kadang seperti itu Biasanya serangan jantung Didahuli oleh faktor pencetusnya Serangan jantung bisa terjadi Kapan saja ya Cuma memang seringnya terjadi pada saat Dini sampai subuh ya Pada saat bangun tidur Kenapa itu berhubungan dengan irama sirkadian Hormon kita Jadi saat Dini hari sampai kita bangun tidur Atau subuh itu Terjadi peningkatan hormon Kortisol dan Kotekolamin Yang menyebabkan Tekanan darah cenderung lebih naik Nadi menjadi lebih naik Sehingga itu Bisa menjadi Pencetus juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!